Selamat datang di channel Raja Oli Parket. Kali ini kami akan mengulas tentang perbedaan dari parket kayu jati dan parket kayu merebau. Apakah yang membedakan dari parket kayu jati dan parket kayu merebau? Marilah simak pembahasan berikut. Kayu jati dan kayu merebau adalah dua jenis kayu yang sama-sama memiliki kualitas tinggi. Kayu jati umumnya hanya tumbuh di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, daerah Sumbawa, dan juga daerah Bali, juga daerah Sumatera. Dan banyak juga yang tumbuh di Pulau Sulawesi. Namun kayu jati yang paling bagus dari segi kualitasnya adalah kayu jati yang tumbuh di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Pulau Sulawesi. Sedangkan untuk kayu merebau hanya tumbuh di daerah Papua Irian Jaya. Sejak zaman dahulu kala, kayu jati banyak digunakan orang untuk dibuat furniture, kusin dan pintu, lantai kayu, dan juga material bangunan. Sedangkan kayu merebau jarang orang menggunakannya untuk furniture karena kayunya yang terlalu keras. Kedua jenis kayu ini memiliki daya tahanan yang sangat kuat hingga bisa berumur puluhan tahun bahkan hingga ratusan tahun. Hingga banyak diberorang meskipun harganya sangat tinggi. Kayu jati memiliki serat kembang secara teratur dengan warna coklat muda yang memberikan daya tarik tersendiri bagi yang suka warna natural. Sedangkan kayu merebau memiliki serat yang lurus hingga menyerupai serat kayu kelapa. Dengan warna coklat kemerahan terlihat sangat elegan. Kedua jenis kayu ini banyak dipilih orang untuk digunakan sebagai material lantai kayu karena memiliki ketahanan yang sangat baik. Tahan terhadap kelembaban cuaca dan juga tahan terhadap serangan rayap. Parket kayu jati dan parket kayu merebau cocok untuk digunakan atau diaplikasikan di berbagai jenis bangunan. Cocok untuk digunakan pada lantai rumah juga banyak diaplikasikan pada lantai hotel, apartemen, perkantoran, tempat ibadah, tempat olahraga, dan berbagai jenis bangunan lainnya. Berdasarkan pengalaman kami, produk parket kayu jati dan parket kayu merebau yang sudah kami aplikasikan di berbagai jenis bangunan yang umurnya sudah lebih di atas 10 tahun dan hingga sekarang masih tetap utuh dan terlihat baik. Dan yang terutama adalah kedua jenis parket ini bisa dipilih ulang jika coatingnya sudah kusam. Kemudian untuk pemasangan lantai publik area yang intensitas penggunanya sangat tinggi seperti lapangan badminton itu akan terjadi kusaman setelah berumur 8 hingga 10 tahun. Itulah alasan kenapa kedua produk ini banyak diberorang hingga banyak diekspor ke luar negeri. Demikianlah ulasan kami sebagai bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!